Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini dan biarlah hati kita selalu rindu akan Tuhan dan kebenaran firmannya. Hari ini saya akan menyiapkan firman dengan judul Prioritas Kunci Keberhasilan. Masmur 1 ayat 1-3 berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah torat Tuhan, dan yang merenungkan torat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kita semua ingin memiliki kehidupan yang berbahagia dan berhasil. Ada orang yang tampaknya bahagia dalam hidup dan keluarganya, tapi kurang sukses dalam pekerjaannya, sebaliknya ada orang yang sukses berhasil di dalam pekerjaannya, kaya raya, tapi kurang bahagia di dalam keluarganya malah, keluarganya ribu terus, dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Tuhan ingin agar kita memiliki keduanya, kebahagiaan dan keberhasilan. Dan itu terjadi kalau kita punya prioritas yang tepat. Dalam hal ini prioritasnya adalah kecintaan kepada firman. Merenungkan firman, mentaati firman, hidup berfokus kepada firman Tuhan. Maka kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kita. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam berbagai bidang, prioritas hidup itu harus tepat. Sebab kalau prioritasnya salah, kita mendahulukan yang kurang penting, maka justru yang penting, yang akan membawa kita pada keberhasilan, itu akan tergeser. Ada ungkapan yang berkata, the main thing is to keep the main thing, the main thing. Hal yang paling utama adalah, mengutamakan hal yang paling utama, sebagai hal yang harus diutamakan. Hal yang nomor satu adalah, menomersatukan hal yang nomor satu, supaya dinomersatukan. Nah, kalau kita bisa prioritas pada mana yang paling penting, maka keberhasilan sudah dekat dengan hidup kita. Saya ambil sebuah contoh, supaya saudara bisa lebih ngerti. Satu kali ada seorang yang mau mengikuti lomba, kuda, dan kereta yang terbagus. Jadi, tiga hari ke depan, di alun-alun kota, akan diselenggarakan perlombaan tersebut. Maka, orang ini kemudian mencat, itu kereta kudanya dengan bagus, dia kasih aksesoris, kasih ini, itu, dan sebagainya. Pokoknya dia konsentrasi, betul dengan kereta kuda tersebut, supaya kalau nanti kudanya, berjalan di depan, kereta kudanya itu, wuh, bagus sekali. Dia jadi pemenang lomba. Tapi, saudara tahu, pada hari di mana lomba itu dilakukan, baru saja jalan beberapa langkah, kudanya lemes, lalu mati, saudara. Kenapa? Rupanya saking orang ini fokus, memencat, memberi keindahan kepada kereta kuda, dia lupa tiga hari, nggak kasih makan sama kudanya, sampai kudanya lemes, kudanya mati, saudara. Nah, ini berarti kan, tidak ngerti mana prioritasnya. Karena itu, mari kita melihat prioritas apa, yang harus kita utamakan, dahulukan dalam hidup ini. Nah, di dalam Alkitab, ada beberapa hal, yang kita harus kerjakan lebih dahulu, sebelum hal-hal yang lain kita kerjakan. Nah, kata lebih dahulu ini, berarti prioritas. Yang pertama, saya mau ajak saudara baca, Matius 6, ayat 33. Karena di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah panggilan, untuk hidup kita, mengutamakan Tuhan, menomersatukan Allah, sebagai pribadi terpenting, dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, kejadian satu ayat satu, berkata, pada mulanya Allah, menjadikan langit dan bumi. Dalam hidup kita, yang pada mulanya itu, mesti Allah. Kalau kita bangun pagi, pada mulanya mesti Allah. Artinya kita doa, menyembah dia, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan kopi, jangan sibuk dengan hal yang lain. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter, atau berdoa kepada Allah? Pada saat kau tidak punya uang, pada mulanya apa? Ngutang, ingat orang, siapa yang kira-kira bisa menolong, ataukah kita doa kepada Tuhan? Orang yang mengutamakan Allah, itu akan berhasil, dan bahagia dalam hidupnya. Kalau saya baca, dalam 2 Tawarih 26, ada seorang raja, yang bernama Usia, ketika dia memprioritaskan Tuhan, Tuhan membuat, apa yang dikerjakan, menjadi berhasil. Dikatakan di ayat 5, ia, Usia, mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya, supaya takut akan Allah. Dan, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya, berhasil. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, cintai Tuhan. Ini kunci keberhasilanmu, saudara. Jangan cuma asal-asalan, ya Tuhan, saya percaya sih Tuhan ada, tapi, terlalu penting juga enggak. Jangan punya sikap seperti itu, tapi benar-benar, hidup saudara harus berfokus, berpusat, senternya, adalah Kristus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Sayang, usia, ketika, berhasil, dia lupa diri, dia lupa Tuhan. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki baik Tuhan, untuk membakar ukupan, di atas mesbah pembakaran ukupan. Pada itu adalah tugas imam, bukan tugas raja. Dia merasa diri paling hebat, sombong. Dan orang sombong akan melakukan hal yang merusak hidupnya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya. Saudara, karena itu mari kita utamakan dia. Ada orang kalau ke gereja, nyanyinya gini, yang terutama, di dalam hidup ini, meninggikan, nama Yesus. Wah, bagus ya. Yang paling utama apa? Meninggikan Tuhan. Tapi begitu keluar gereja, dia bilang, yang paling penting, cari duit. Kalau gak ada duit, susah kita. Loh, yang benar mana? Yang terutama mencari Tuhan, atau cari duit? Makanya hidup kita itu, seringkali, tidak sungguh-sungguh berbahagia dan berhasil, karena apa yang kita nyanyikan dengan mulut ini, berbeda dengan perilaku kehidupan kita. Pada Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak akan menambahinya. Saudara, boleh banting tulang, peras keringat, kaki di atas, kepala di bawah, jungkir balik, cari duit. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, mana bisa? Kalau Tuhan tutup pintu berkat, gak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Masmur 127 berkata, jika bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau orang diberkati Tuhan, lagi tidur pun berkat akan mengejar dia. Karena itu utamakan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap sepak terjangmu. Bahkan ketika engkau punya masalah, bagikan benang kusu, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita boleh punya niat untuk jalan hidup lurus, keluarga bahagia. Sampai kalau kita punya mobil, pelatnya aja B217AN. Kalau dibaca, berdua satu tujuan. Wah, keren kan? Tapi cuma pelatnya doang yang berdua satu tujuan. Di dalamnya, pemilik mobil sama istrinya, ngamuk, berantem terus. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Ayo kita libatkan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, doa Tuhan apakah ini berkenan kepadamu, seizin engkau. Jangan cuma lapor. Lapor Tuhan, saya mau ini, mau itu. Kalau minta izin, Tuhan izinkan. Resiko Tuhan tanggung. Kalau lapor, saudara yang tanggung resikonya. Saya mau bilang, mengutamakan Tuhan itu powerful sekali. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah dilihat oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia. Kalau engkau cinta Tuhan, mengutamakan dia, yang gak masuk akal Tuhan berikan. Saya pernah dengar kesaksian ya, tentang seorang pembantu rumah tangga, yang bekerja di Tuhan dan nyonya rumah, orang Kristen. Lama-lama pembantu ini melihat kehidupan, Tuhan nyonya rumah yang baik, lalu suka ke gereja. Pembantu ini, satu kali ngomong nyonya, boleh enggak saya juga ikut ke gereja. Oh boleh, diajak. Seneng puji-pujiannya, seneng mendengar kotbah. Jadi anak Tuhan dibaptis, saudara. Lalu dia mulai belajar doa. Karena dengar kotbah kan, mendorong supaya dia doa. Nyonya, saya doa satu kali, saya punya pasangan hidup, dan saya ingin diberkati Tuhan kaya, seperti nyonya dan Tuhan. Bisa enggak ya? Ya bisa aja, kata si nyonya. Doa aja sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengabulkan doanya, saudara. Karena beberapa waktu kemudian, anak daripada si nyonya rumah ini ulang tahun, jadi kemudian ada pesta gitu, beberapa anggota keluarga, teman-teman datang, lalu ada foto-foto. Lalu, si pembantu ini juga diajak ikut foto, eh kamu ikut foto nih ya, genong nih, anak saya yang masih kecil, salah satu anak, digendong, saudara. Di foto, lalu setelah selesai foto, foto itu juga dikirimkan kepada salah satu saudaranya yang ada di Belanda. Nah, fotonya cukup besar, dipajang oleh si saudaranya itu di rumahnya, saudara sekalian. Satu kali temannya, seorang Belanda, Holland Spreken, ngomong bahasa Belanda, mampir ke rumahnya, lihat foto, eh baru ya, siapa ini? Oh ini saudara saya di Indonesia. Lalu waktu dia lihat, matanya tertumbuk pada wajah seorang wanita. Kalau ini siapa? Yang genong anak kecil. Waduh, saya juga gak tahu ya. Nanti coba saya tanyakan. Setelah ditanya, oh ternyata itu pembantunya, Bedinde katanya. Oh boleh gak saya kenalan? Karena rupanya dia duda, saudara sudah ditinggal mati oleh istrinya. Oh boleh aja, tapi dia pembantu. Gak apa-apa. Akhirnya jadi penfriend, sahabat pena, saudara. Itu zaman dulu ya, belum ada WAWA-an. Dan gak lama kemudian, orang ini datang ke Indonesia, untuk kenalan lebih lanjut, melamar si pembantu ini. Diboyong, jadi nyonya di Belanda. Dan berapa tahun kemudian, setelah jadi nyonya, dia kasih tiket kepada Tuan Nyonya, yang dulu dia pernah kerja, ditraktir datang ke Belanda, diajak jalan-jalan di Belanda. Dan dia bilang, nyonya, doa saya dikabungkan Tuhan. Sekarang saya bener-bener jadi nyonya Belanda, katanya. Luar biasa kan Tuhan? Sesuatu yang gak masuk akal, Tuhan bisa kerjakan, kalau kita mengutamakan dia. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup, yang bahagia dan berhasil. Matius 5, ayat 23-24, berkata begini, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, di atas mesbah, dan engkau teringat, akan sesuatu yang ada di dalam, hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu, di depan mesbah itu, dan pergilah, berdamai dahulu, dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ini prioritasnya. Kalau kita mau kasih persembahan, tapi masih ada ganjelan, damai dulu. Jadi damai, itu prioritas pertama, baru kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, pertama kita harus mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita harus berdamai dahulu. Artinya, membangun hubungan yang baik, dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahlah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita mengupayakan perdamaian dalam hidup ini. Jangan suka cari musuh, jangan suka cari ribut. Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, saudara. Satu musuh membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang demikian. Tapi kalau hati damai, relasi baik dengan orang lain, bahagia hidup kita. Seorang pakar pengembangan pribadi, bernama Dale Carnegie, pernah berkata, sukses, itu 15% ditentukan oleh faktor IQ, kecerdasan, tapi 85% keberhasilan, ditentukan dari kemampuan kita, membina relasi, atau hubungan dengan orang lain. Orang yang banyak temannya, banyak sahabatnya, itu kemungkinan berhasil jauh lebih besar, daripada orang yang sekedar pinter. Karena kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Dokter membutuhkan pasien, pengacara membutuhkan klien. Saudara sekalian, tiap orang punya kelebihannya masing-masing, karena itu mari kita jalin persahabatan yang bermutu, perluas relasi dan koneksi kita. Dan janganlah kita jadi orang yang gampang melihat salahnya orang lain, negatifnya, tapi belajar melihat hal yang positif. Jangan suka mencelak, menghakimi, tapi belajar memuji. Itu mengembangkan potensi yang baik dari orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah dengar cerita, saudara, satu kali ada seorang wanita yang suaranya bagus, kawin dengan guru olah vokal. Wah, rasanya klop ya. Tapi setelah menikah, orang tidak dengar bahwa si istri itu suka nyanyi. Sampai tiga tahun kemudian, suaminya itu meninggal mendadak pada belum terlalu tua. Setelah berkabung, dua tahun kemudian, si istri ini nikah dengan seorang yang pekerjaannya tukang ledeng, saudara. Nah, tetapi herannya setelah dia menikah dengan tukang ledeng ini, dia menjadi penyanyi terkenal yang suaranya direkam dan banyak orang membeli. Jadi ada wartawan tanya, Anda ini aneh dulu suamimu guru olah vokal gak pernah dengar nyanyi. Sekarang suamimu tukang ledeng kok nyanyi. Laku lagi. Kenapa bisa begitu? Begini loh, saya dulu waktu nyanyi, suami saya itu kan guru olah vokal, pinter banget. Dia bilang, pitch kontrolnya kurang, terlalu vibrasi. Oh, agak fales. Jadi tiap kali saya nyanyi, dikritik terus. Ah, males saya nyanyi. Makanya saya tidak pernah terdengar nyanyi. Sekarang, suami saya guru, bukan guru olah vokal, tukang ledeng. Tiap hari bendelin itu saluran ledeng, air, begitu. Jadi waktu saya nyanyi, dia bilang, aduh suara kamu bagus banget. Ya, dibandingkan sama bunyi air di ledeng, ya bagus suara saya. Oh, dia puji-puji. Dia bilang, kamu mesti rekaman. Ayo, pasti kalau kamu rekaman, nanti laris kalau dijual. Maka, rasa percaya diri saya muncul. Akhirnya, saya rekaman dan laku. Saudara, apa yang membuat dia berhasil? Pujian, penghargaan. Karena itu, mari kita juga memiliki sifat sedemikian. Jangan suka, menyimpan kepahitan dalam hati. Kalau ada masalah, jangan diperpanjang, bereskan. Belajar senyum, belajar menabur benih kebaikan. Karena ketika kita jalin, relasi yang baik, satu kali kebaikan itu akan berpulang kembali kepada kita. Saya pernah mendengar kisah, ada seorang petani miskin, satu kali, mendengar ada seorang anak kecil yang berteriak-teriak. Rupanya, dia ada di rawa-rawa dan hampir saja tersedot, masuk ke dalam rawa itu dan mati. Petani itu mengambil galah dan kemudian menarik anak tersebut. Selamat. Ayah si anak ini ternyata seorang bangsawan yang kaya di Inggris dan dia mau kasih uang yang cukup banyak. Tapi si petani ini berkata, saya tidak mau terima, sudah kewajiban saya menolong orang lain. Oke, jika demikian, saya lihat kamu punya anak kecil, izinkan saya membiayai sekolahnya sampai dia menjadi mahasiswa. Dan itulah sebabnya anak itu dibiayai hingga jadi dokter. dan akhirnya menjadi dokter ternama yang nama lengkapnya Sir Alexander Fleming. Dan dia adalah dokter terkenal karena menemukan penisilin, saudara-saudara. Obat yang muncarat. Nah, setelah Alexander Fleming ini dewasa, anak orang kaya yang tadi pernah mau tenggelam itu juga sakit. Sakitnya pneumonia, saudara. Dan waktu itu tidak ada obatnya sampai ditemukan penisilin yang digunakan oleh Alexander Fleming tersebut. Sehingga anak tersebut, anak orang kaya ini akhirnya sembuh. Bahkan di kemudian hari dia menjadi Perdana Menteri Inggris yang terkenal, Sir Winston Churchill. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menabur kebaikan tanpa kita duga kebaikan itu akan kita tuai di kemudian hari. Makanya kalau kita mau bahagia dan berhasil, pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenerannya. Mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, berdamai dahulu. Bangun relasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, Lukas 14, ayat 28-30, sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Hal ketiga, dalam prioritas kita untuk kita berhasil dan berbahagia adalah merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Alkitab mengatakan bahwa hitung dahulu buat planning, buat perencanaan yang matang. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu. Banyak orang bilang, ya saya sih gak punya tujuan hidup. Pokoknya mengalir aja lah, mengalir. Lo mengalir tanpa arah itu hanyut, saudara-saudara. Kita ini harus tahu tujuan itu dengan jelas. Kalau saudara pergi ke terminal bus, mesti tahu. Saudara mau ke Jakarta, apa ke Surabaya, atau ke Semarang, atau ke mana. Hidup kita juga harus punya tujuan. Itulah visi. Gambaran masa depan yang lebih baik, yang kita ingin raih dengan pertolongan Tuhan. Saya perhatikan banyak gedung-gedung tinggi yang menjulang itu dimulai dari impian yang ada dalam benak seorang arsitek yang kemudian dia wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Saudara, kadang saya lihat ya, ada anak mahasiswa saya tanya, kamu kuliah jurusan apa? Jurusan ini. Kapan selesai? Ya mungkin satu dua tahun lagi. Kamu setelah lulus akan jadi apa? Jawabnya apa? Ya yang penting lulus dululah. Lulus saja belum tentu. Loh saudara sekalian, ini kuliah kalau udah lulus gak tahu mau jadi apa. Mestinya kan tahu sasaran kita jadi apa, lalu kita kuliah itu sesuai dengan bidang tersebut. karena tidak tahu sasaran, ada orang yang lulus jadi insinyur sarjana teknik tapi kemudian jualan bakpao saudara. Lo gak salah jualan bakpao tapi kalau memang mau jualan bakpao ngapain saudara jadi sarjana teknik? Langsung aja jadi tukang bakpao kan begitu. Makanya kita ini tidak akan sukses kalau kita tidak tahu sasaran tujuan di dalam kehidupan ini. Orang yang punya visi, orang yang punya sasaran dan mengejarnya dengan sekuat tenaga itu berhasil. Martin Luther King Junior dia selalu berkata I have a dream aku punya sebuah mimpi orang kulit hitam akan diperlakukan sejajar dengan orang kulit putih. Orang dinilai bukan karena warna kulitnya tapi karena kualitas karakternya. Dan akhirnya sekarang perbudakan tidak ada di Amerika bahkan Barack Obama orang kulit hitam menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. karena perjuangan seorang yang punya dream punya visi punya impian. Jadi tetapkan sasaran yang jelas dalam kehidupanmu. Seperti John Kennedy pernah berkata di tahun 60-an sebelum dasar warsa ini berakhir Amerika harus sudah bisa mendaratkan manusia ke bulan. Dan akhirnya dengan upaya pada tahun 1969 dengan Apollo 11 Neil Armstrong dan Butch Aldrin menjadi orang pertama yang menjatuhkan kaki di bulan. Karena ada visi ada cita-cita ada tujuan. Saudara tulislah target hidupmu 5 tahun 10 tahun 15 tahun dari sekarang. Saudara akan jadi apa? Dan saudara mulai buat strategi untuk mencapainya. Bukan hanya target secara jasmania tapi target rohani. Aku mau baca Alkitab sampai habis satu tahun ke depan. aku mau belajar memuji menyembah Tuhan dalam doa pribadi belajar main gitar. Banyak diantara saudara gak bisa main gitar. Oh saya gak punya karunia. Enggak. Bukan soal itu masalahnya. Engkau tidak punya target untuk belajar. Coba kalau saudara setiap hari belajar main gitar dituntun oleh seseorang atau bahkan engkau membaca membeli buku-buku lagu-lagu yang ada chord-nya engkau belajar. Satu jam belajar main gitar dalam setahun. Tahun depan bisa main gitar gak? Pasti bisa. Karena apa? Saudara punya sasaran. Saudara mengerahkan tenaga untuk hal tersebut. Saudara yang bilang aku gak bisa masak kalau saudara latihan masak setiap hari. Dalam berapa bulan saudara pasti bisa. Saudara tentu dalam belajar yang kita kejar bukan kesempurnaan tapi kemajuan langkah demi langkah. Nah bukan hanya sekedar belajar gitar masak tapi ayo targetkan perkara-perkara besar mimpi besar dan mulai mewujudkan setahap demi setahap. Ada itikat yang baik yang teguh tapi juga ada ikhtiar yang kuat. Sayang banyak orang itikatnya baik hatinya mengebu-gebu ikhtiarnya usahanya gak ada ya percuma itikat dan ikhtiar dua-duanya perlu saudara. Dan kalau saudara mengalami kasih karunia dari Tuhan dan engkau tetap bertekun ulat mengejar cita-citamu saya percaya Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung berhasil dan berbahagia. Yang pertama carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya artinya engkau mengutamakan Tuhan ini kunci keberhasilan. Yang kedua berdamailah dahulu engkau mendahulukan relasi yang baik membangun hubungan yang baik dengan banyak orang itu kunci keberhasilan. Dan yang ketiga saudara harus menghitung dulu artinya punya strategi punya planning dalam menghadapi hidup ini bukan cuma mengalir saja dan kalau engkau punya target target kesehatan target bagi keluarga target dalam pekerjaan target rohani bahkan dan engkau sungguh mengerahkan potensi untuk meraihnya engkau akan berbahagia dan engkau akan berhasil. Siapa yang setelah mendengar firman Tuhan ini berkata benar ya firman Tuhan itu luar biasa saya mau memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup saya supaya saya menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Kalau itu doa saudara taruh tangan di dada saya mau berdoa. Bapak terima kasih biarlah prioritas hidup kami benar mengutamakan Tuhan menjalin relasi yang baik dengan sesama dan dalam diri kami kami punya visi cita-cita yang baik dan kalau relasi dengan Tuhan baik relasi dengan orang baik maka relasi dengan diri kami juga baik maka kami percaya kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan atau menaruh tangan di hatinya dalam nama Yesus Tuhan buka jalan sehingga apa yang kami rancangkan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat motos kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.